Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pertemuan sebelumnya udah mempelajari tentang beberapa tool yang ada di atas ini di Photoshop nah jadi ke untuk yang kali ini adalah tentang brush atau brush brush atau kuas nah ini adalah tool yang cukup umum digunakan di Photoshop gimana fungsi brush ini sendiri adalah untuk membuat gambar dengan menggunakan kuas Nah jadi kalau kita klik brush to yang brush aja yang lainnya enggak usah yang berusaha kita bisa dapat yang ikonnya nanti jadi bulat seperti ini nah ikonnya jadi bulat seperti ini kalau ikonnya kurang besar bisa kita klik kanan tarik saiznya nah nah ini adalah sebuah brush kalau kalian lihat ikonnya jadi kayak gini tanda tambah itu berarti caps locknya nyala jadi matikan lu caps locknya nah mengatur ukurannya juga bisa menggunakan tombol kurung kurawal yang di samping huruf P nah ini untuk memperbesar program perkecilnya nah jadi fungsi brush ini adalah membuat garis atau bentuk dengan warna yang sudah kita atur di bagian sini warna foreground-nya warna foreground-nya sama patroon hitam maka kita bisa menciptakan warna hitam kayak gitu nah jadi penggunaannya cukup luas jadi kali ini Bapak coba terangkan nah ini Bapak sudah membuat dokumen baru dokumen baru nah di pada awalnya ada satu layer tapi kalau kalian membuat brush ingat kalau membuat dengan brush itu harus membuat layer baru nah klik tombol new layer di bagian bawah pojok kanan bawah nanti akan muncul layer baru di sini mau kasih sama layarnya misalnya brush nah kemudian kita pilih brush tool nah ini kalau kita klik kanan kalau dilihat di sini ada banyak sekali bentuk brush yang bisa digunakan kita bisa menggunakan bentuk bulat biasa seperti ini atau kita bisa juga yang agak kabur nah kayak gini yang agak halus bahkan bentuk kuas-kuas nah bentuk-bentuk kuas yang berbeda nah kayak gitu untuk menggunakannya kayak gini sebenarnya lebih efektif jika kita menggunakan pen tablet nah jadi Bapak kasih contoh dulu Bapak mau membuat sebuah pemandangan dengan brush misalnya Bapak akan membuat warna background dulu warna latar dulu di sini ada tool yang namanya gradient awalnya namanya pen bucket cuma kalau kita klik kanan ada muncul gradient ini bisa membuat sebuah gradient atau kalau dikorel kemarin itu adalah fountain nah kita bisa atur di sini pakai yang linear kemudian Bapak akan atur menggunakan dua warna warna pertamanya misalnya biru malam diubah menjadi biru juga yang agak muda nah kayak gitu seperti ini misalnya kemudian Bapak klik layer 1 sebagai backgroundnya kemudian Bapak tarik secara vertikal nah nah kayak gitu ini adalah contohnya menggunakan eh gradient nah ini kalau kita klik yang brush kita harus aktifkan yang brush kalau kita mau menggunakan brush nah Bapak mau atur nah brushnya warna hitam kalau kita balik di sini ini ada warna hitam warna putih kalau kita balik kita menggunakan brush yang warna warna putih nah jadi bentuk brush itu macam-macam di sini ada yang halus ada yang kuat seperti ini Hai di samping itu juga brush juga mempunyai sangat banyak untuk yang lain yang bisa kita download sendiri di lewat Google di sini apa sudah bunyi punya cukup banyak brush jadi Bapak klik kanan kemudian di bagian pojok kanannya ada kayak gambar gear itu kemudian 4klik ada load brush ini kita bisa memasukkan brush brush custom yang kita punya lewat sini nah disini saya mau masukkan brush yang gambarnya bulan misalnya Hai nah sini Bapak dapat brush baru nah ini kalau kecil tampilannya bisa diperbesar pakai large thumbnail nah ada brush gambar bulan saya disini kalau pakai kita kecilkan dulu ukurannya nah kayak gitu ada brush yang juga punya gambar seperti itu sekarang Bapak akan menggunakan brush gambar rumput dulu ini adalah brush bawaan nah ini adalah brush gambar rumputnya ini terlalu besar ukurannya nah Bapak akan membuat gambar rumput di sepanjang bagian bawah sini untuk itu Bapak akan mengatur model brushnya dulu nah disini ada tombol bagian kiri atas atau di bagian bagian kanan sini sama tombolnya adalah untuk mengatur brush atau kita juga bisa menggunakan tombol F5 nah disini ada cara cara mengatur brush jadi Bapak beri contoh dulu misalnya ini adalah aturan default atau standar Bapak tarik nah jadi berhasil cuma seperti itu tapi kalau kita atur disini kita bisa mengatur mulai dari spasinya nah spasnya spasi enter brushnya kemudian perubahan bentuknya misalnya nah perubahan ukuran nah bisa diatur memutar-mutar seperti itu nanti juga akan kita atur ah untuk yang di putar-putar seperti ini untuk saat ini Bapak akan menggunakan brush untuk membuat rumput ini kayak gini aja dulu warnanya kita beri warna biru sama biru agak tua sedikit oke coba coba tarik kelihatan nah mungkin lebih muda lagi sedikit nah kayak gitu nah tadi lupa mengklik color dynamic color dynamic akan menciptakan perbedaan warna antara warna foreground dan backgroundnya nah udah kemudian kita buat layer baru lagi nah Bapak akan menggunakan brush gambar brush dulu gambar bulan yang ini kita kecilkan bulannya berwarna putih nah kayak gitu jadi layar yang bawa buat untuk bulan Bapak taruh di belakang layer untuk rumput jadi nantinya gambar rumputnya akan lebih di depan daripada layar bulan nah Bapak taruh bulannya di belakang kayak gitu nah kemudian Bapak akan membuat layar baru lagi untuk brush gambar awan nah disini Bapak juga punya brush gambar awan nah kayak gini misalnya kita pakai warna coba biru tua kurang kelihatan coba warna hitam nah kayak gitu dapet juga pakai warna abu-abu nah dapat gambar awan kemudian di bagian bawah awannya kita akan taruh tepat di atas layar background kita akan taruh brush gambar bintang di sini ada gambar bintang nah ini udah ada Bapak ambil kemudian kita atur lagi brushnya supaya lebih jauh nah kayak gitu kemudian kita atur juga scatteringnya nah jadi akan terpisah nah kayak gitu untuk bintang kita pakai warna putih terlalu banyak kita atur jumlahnya sedikit aja sedikit aja sedikit aja atau terlalu besar kita kecilkan lagi nah kayak gitu misalnya nah ini adalah gambar yang Bapak buat dari nol sama sekali cuma menggunakan brush aja jadi kita bisa membuat gambar-gambar seperti itu dengan menggunakan brush jadi kita dari yang kosong kita gunakan yang ini gambar bintang kemudian gambar bulan gambar rumput dan gambar awannya nah jadi itu salah satu cara penggunaan brush nah ini adalah contohnya kemudian kita lanjut ke tool yang berikutnya Bapak buat file baru lagi nah di bawah brush ini ada namanya clone stem clone stem ini adalah tool yang digunakan untuk menduplikasi sebuah gambar di dalam gambar ini jadi misalnya disini ada pohon nah Bapak punya clone stem clone stem ini bentuknya adalah brush jadi kita bisa atur ukurannya dengan menggunakan tombol kurung kurawa nah ini penggunaannya hampir mirip dengan healing brush healing brush tool jadi fungsinya adalah kita meng-copy object yang ada disini tanpa perlu menambah layarnya misalnya Bapak mau copy pohonnya jadi Bapak klik Bapak arahkan kursornya ke pohon ini kemudian kita klik ALT tombol ALT nah kursornya akan berubah jadi seperti pembidik jadi seperti pembidik gitu lupa klik bagian pohon kemudian dilepas nah kalau kita sapukan ke tempat lain maka pohonnya akan ter-copy nah kayak gitu itu adalah penggunaan dari clone stem tool jadi kalau perbedaannya dengan healing brush healing brush digunakan untuk membersihkan suatu area sedangkan clone stem digunakan untuk meng-copy suatu object walaupun penggunaannya sangat mirip nah itu jadi untuk hari ini tadi kita menggunakan yang pertama adalah tool gradient kemudian brush kemudian juga clone stem nah jadi yang berikutnya nanti akan ada bagian tool tool di bawah sini lagi untuk kita pelajari nah untuk pertemuan kali ini cukup dulu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh